yang belum siap sudah semua kita undang semuanya nih untuk langsung aja ke sesi tanya jawab jadi nanti bagi yang mau bertanya silahkan langsung hashrine terus kalau misalkan mau langsung langsung aja ya mana lagi nih nanti langsung aja kalian asalnya dari mana pertanyaannya mau di mau buat siapa ada yang mau jawab oh iya oke saya baca ini oke untuk yang pertama ini dari siapa kalau bisa nanya yang nanya langsung dulu deh yang raise hand saya lebih suka orang yang langsung ini bertanya nih oke silahkan yang mau bertanya nih mumpung ada langsung nih narasumbernya kakak-kakaknya langsung langsung dari sumbernya jadi tanpa ya silahkan kita izin bertanya kak ya silahkan perkenalkan saya Gita Sanayesi Homging saya dari Medan Sumatera Utara nah saya ingin bertanya buat kakak-kakak Kopral semuanya untuk tes tahap pertama itu kan ada tes TPS atau TPA nah untuk di tes itu apakah juga diujikan mata pelajaran Saintec seperti matematika Saintec fisika, kimia, ataupun biologi atau hanya TPS saja terima kasih kak ya silahkan yang mau menjawab langsung aja baik izin menjawab Kopral kader kejahat agak menunggu ya itu kamu ini gak lagi ngecet untuk terima kasih ada sebanyak kewadaan di pasannya Sionte untuk tes TPS dan TPA pada saat kita seleksi dulu masuk di tiga ini untuk materi menang fisika matematika Saintec tetap ada tapi tidak sebanyak ya silahkan 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 dia dijawab izin menjawab jadi waktu tes TPA itu yang diujikan itu ada tes matematika tes pengetahuan tes pengetahuan umum namun porsinya lebih berat jadi pas tes TPA itu ada tes bahasa oh sorry ada tes bahasa Indonesia sinonim dan antonim terus kemudian ada tes matematika nah di matematikanya itu bukan matematika dasar tapi kayak matematika menengah ataupun ke atas jadi sama kayak tes SBM PTN kayak tes TPA SBM PTN cuma bedanya scoringnya kita gak tau gitu terus waktunya per menit itu persoal satu menit satu soal oke ada lagi yang ingin bertanya atau mungkin ada feedbacknya nih dari pernyataan atau dari jawabannya gimana kita atau mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan siap sudah jelas terima kasih silahkan langsung raise hand selanjutnya ini kak untuk webinar S1 nya kapan dari Taufik ya kamu kemarin gak ikutan gak apa nanti akan ada lagi sih di ini aja ya join member aja kalau misalkan gak mau ketinggalan informasinya terus ini ada yang udah tanya izin tanya kak apa aja kak yang bisa membuat gagal di administrasi terima kasih nih gimana tuh pengalaman kalian masing-masing coba diceritain biasanya apa tuh misalkan dari syaratnya kak atau ya gak tau ya karena kan kalian itu bukan panitianya ini salah nih pertanyaannya harusnya bagi panitianya mungkin gini sih kalau untuk administrasi memang dari segi ketelitian kita ya terkait data atau mungkin dari NIK atau mungkin dari data-data nilai rapot yang kalian masukkan memang itu harus sesuai dengan apa yang kalian ada gitu ya sesuai dengan datanya gitu jangan sampai kalian apa nge-share atau mungkin nge-upload data-data yang mungkin ada kekeliruan atau juga mungkin bisa aja masalahnya itu terkait filenya nama filenya kadang kalau misalkan kita mau upload nilai rapot itu biasanya ada PDF atau Word gitu kan ada salah tertentu jadi kalian memang harus dibaca dulu dengan teliti bagaimana persyaratannya terus apa nama filenya itu apa jenisnya gitu terus mungkin untuk administrasi itu ya balik lagi ke syarat-syarat ya karena kan kalau administrasi itu berdasarkan syarat-syaratnya itu apa gitu jadi memang harus dicek lagi terus apakah sesuai atau tidak gitu itu mungkin bisa menjawab ya saya ingin nanya juga nih gak ada pertanyaan nih soalnya ya padahal ini jarang-jarang nih kita bisa semuanya gitu ya bisa kumpul terus bisa bareng-bareng sharing terkait D3 ini karena memang jujur banget tuh informasi terkait Unhan di luar sana tuh emang sangat kurang deh nah mungkin ini jadi saran juga nih untuk kalian sering-sering sharing ya kalau misalkan ada yang nanya di Instagram kalian atau gimana nah mungkin kalian bisa di ini bisa ketik di chatnya mungkin Instagram kalian tuh apa aja gitu mungkin bisa adik-adiknya tuh mau nanya atau apa gitu karena memang saya justru ya alasannya kenapa ada series 2 itu emang ada banyak banget tuh dari orang tuanya langsung yang nge-chat khatir gak apa-apa dilanjut aja kayak gitu emang informasi ini tuh emang sangat minim kayak gitu jadi emang bener-bener sangat bermanfaat pastinya bagi orang-orang yang mau masuk Unhan atau mungkin mau masuk universitas baik itu orang tuanya ya kan ya kalian kalau bisa disatuin ya oke gak apa-apa diketik aja gitu mungkin gini deh hal yang apa ya hal yang menonjol nih dari setiap prodinya atau mungkin kayak permesinan kapal tuh arahnya kemana sih gitu dari pertanian lahan kering tuh kayak gimana gitu kan belum banyak orang yang tahu coba deh kalian kenalin dengan bahasa kalian sendiri tentang jurusan kalian tuh spesifiknya kayak gimana terus sekarang yang udah dipelajari tuh kayak gimana gitu untuk di semester satu ya atau dua satu ya berarti silahkan deh masing-masing ini misalkan kalau untuk daya pertanian lahan kering tuh kayak gimana tuh misalkan silahkan deh izin kak ya izin mulai deh pertama mungkin dari Prodi Budaya Tanaman Kekepunan nah jadi Prodi Budaya Tanaman Kekepunan ini sesuai dengan namanya yaitu Budidaya jadi di Prodi ini kita mempelajari bagaimana cara membudidayakan tanaman-tanaman perkebunan itu dengan baik dan benar nah mungkin teman-teman yang lain taunya kayak cabai terus jam itu mereka taunya sebenarnya perkebunan sama pertanian itu dua hal yang berbeda tapi sama jadi kalau saya sendiri itu Prodi Perkebunan itu itu tanaman-tanaman yang jangka panjang sawit, kopi, kakao nah kan Indonesia salah satu peng-ekspor komoditas sawit sama kopi terbesar kan di dunia jadi di Prodi ini kita mempelajari bagaimana kita cara membudidayakan cara memproduksi sawit kopi kakao dan komoditas lainnya itu agar bisa masuk ke pasar global itu dengan baik biar gak gak ketinggalan jauh sama negara-negara maju lainnya dan juga sesuai dengan fakultasnya ini kan sekarang fakultas logistik militer jadi bagaimana kalau di tanaman perkebunan ini bisa memenuhi komoditas-komoditas pangan buat nanti kalau ada perang damai ataupun perang-perang yang lainnya jadi membantu dalam logistik pas saat perang terus juga Prodi perkebunan juga mempelajari cara bercocok tanah sama mengukur tanah tanah yang baik itu jenisnya gimana sih pH-nya berapa sih begitu terima kasih oke coba yang selain dari Prodi yang lainnya gimana tuh coba oh iya silakan izin saya dari Prodi Jurnia Peranenan Jaring apa yang telah disampaikan oleh saya antara pertanian dan perkebunan itu berbeda tapi ada sama terima pendek yang hanya dipanen bisa berbeda sampai tahun malu lama untuk perkebunan jangka panjang lalu mengapa pertanian yang jaring karena disini yang termasuk surah hujan yang turun pada provinsi ini juga termasuk lebih rendah daripada yang lalu hanya 13 sampai 14 dan sekarang masuk musim lalu untuk pertanyaan setelah terus bisa bisa jadi apa itu sesuai dengan arahan Bapak Rektor ke Fakulta Pugis Mida ini kami dapat meneruskan ke Rukirakari TNI lalu Pak Terus Bidikara istri di luarannya terutama untuk pertanyaan mentoring bisa memajukan pertanyaan yang berada di mentoring atau di NDP yang yang kalau untuk permesinan kapal atau mungkin dari prodi lainnya ada yang ingin ditambahkan mungkin yang selama ini kalian pelajari itu lebih kemana gitu yang membedakan mungkin kan di universitas lain juga mungkin ada beberapa yang sama gitu hal ini apa nih yang menjadi pembedanya gitu kalau gak bisa boleh untuk pakai device yang lain atau mungkin dari Kopral Yonip dulu nih coba sharing nih terkait apa yang sudah dipelajari kamu sekarang udah semester satu atau semester dua silahkan Kopral Yorip siap izin saya dari Prodi Pemuan Asalot Perikanan kenapa ya di Prodi Pemuan Asalot Perikanan itu soalnya Indonesia itu lebih spesifik kepulauan laut jadi kita itu bagaimana cara menang seperti ada penangkapan ikan secara ilegal habis itu ada kelebihan overfishing habis itu tata cara mutu ikan pengolahan ikan secara tradisional pengolahan ikan secara modern ya mungkin kalau dari Prodi saya sendiri itu lebih condongnya ke arah kemaritiman cara mengolah ikan bagaimana gizi dan mutunya mungkin itu saya dari saya terima kasih oke mungkin mungkin dari Kopral Febri mungkin jurusanmu gimana bedanya dengan di UNIP lain atau mungkin hal interesting yang kamu pelajari apa sejauh ini jadi hal menarik atau mungkin yang membedakan apa yang kamu pelajari selama ini dengan universitas lain mungkin ada beberapa di universitas lain juga yang jurusan yang sama dengan kamu apa perbedaannya dan hal menarik apa yang sudah kamu pelajari sampai saat ini jadi untuk kampus UNHAN ini sendiri yang membedakan dengan kampus lain yaitu yang biologi dimana kita disini itu mempelajari pada masa saat damai dan pada masa perang dimana kalau di Prodi saya sendiri di Prodi Budi Daya Ternak itu mempelajari yang pertama itu ada pengolahan hasil ternak dimana pengolahan hasil ternak tersebut memproduksi makanan seperti makanan yang bisa dikonsumsi saat kita membutuhkan pada saat masa perang contohnya kita disini juga lagi membuat artikel sedang membuat artikel dimana telur asin tersebut dimanfaatkan untuk keadaan masa perang dimana telur asin mempunyai manfaat yaitu cukup bertahan lama dimana tidak mudah untuk basi ataupun untuk yang lainnya jadi mudah dan proteinnya tinggi dan dibutuhkan pada saat keadaan perang jadi prodi yang ada di fakultas logistik militer lebih mengarah ke pada masa perang yaitu dengan segala logistik kemudian dari sarana-prasarana yang diperoleh dari permasingan kapal bisa dikaitkan dengan ternak-ternak yang ada disini juga bisa dikaitkan juga oke adik-adik semuanya ternyata menarik banget gitu ya jadi mungkin ke depannya itu kalian lebih ke logistik terus juga lebih ke banyak prakteknya dibandingkan dengan teori ya benar banget sih itu seru banget ya kayaknya lebih ke lapangan gitu ya dan sebenarnya kalau dari segi tes baik S1 dengan D3 itu hampir sama ya ternyata jadi ada TPS-nya ada tuple-nya gitu oke karena tadi sudah di chat ya udah masuk ke sesi isoma oleh karena itu gak apa-apa kalau misalkan kalian udah mau apa mungkin nanti pertanyaannya bisa dijawab langsung mungkin ya mau lewat DM kalian yang tadi Instagramnya sudah ditulis di chat oke terima kasih banyak ya untuk semuanya mungkin untuk narasumbernya nih kali ini dari D3 dari mahasiswa Kopral Kadet ya dari D3 Unhan yang sudah sharing pengalamannya bagaimana proses dari masuknya ke sini terus juga proses dari bagaimana belajarnya sekarang jadi sebenarnya hampir mirip ya hampir mirip dengan di sini juga seperti itu prosesnya terus juga dari sisi prodi-nya tadi sudah ya jadi memang ada tujuh prodi yang mungkin nanti untuk lebih mengenalnya kalian yang berminat atau yang tahun ini pengen nyoban untuk masuk D3 di Universitas Pertahanan itu boleh banget ya kalian bisa sharing atau mungkin bisa nanya-nanya dan boleh itu di group ya atau mungkin langsung ke kakaknya langsung gitu ya ke Instagram ya atau mungkin media sosial lainnya oke deh kalau gitu makasih banyak ya udah sharing silahkan kalau misalkan untuk para narasumber yang udah memaparkan pengalamannya semoga bermanfaat ya untuk adik-adik mungkin yang ada di sini yang mau masuk Unhan semoga bermanfaat untuk mungkin di sini juga ada beberapa orang tua yang join jadi semoga bisa menambah informasi ya bisa menambah informasi dan juga ini nanti recordnya itu bakalan disimpan juga bagi mereka yang nggak bergabung oke deh kalau gitu silahkan untuk meninggalkan jumnya kalau misalkan kalian kan udah sesi istirahat ya terima kasih selamat sore atau selamat malam ya udah di sana oke selamat malam oke silahkan dilanjutkan aktivitasnya terima kasih udah menjadi narasumber di Tiara Ngorips atau Tiara Ngobrol Kolaborasi untuk sore hari ini ya izin nggak terima kasih terima kasih